Bayangkan, dengan modal 18 ribu rupiah saja, kamu sudah bisa makan sepuasnya di depot Bang Leo yang ada di dekat stasiun Malang Kota. Depot Bang Leo yang berada di lokasi cukup tersembunyi ini bisa disebut destinasi kuliner hidden game. Selain itu, depot Bang Leo sangat ramai karena harganya yang termasuk murah dan bisa ambil sepuasnya. Jika kamu ingin ke depot Bang Leo, kamu bisa berjalan di area pertokoan yang ada di dekat stasiun Malang Kota. Kamu bisa bertanya kepada para tukang becak atau para penjual lain di mana lokasi dari depot Bang Leo, karena warung ini memang sudah setar kenal itu. Nantinya, kamu akan dibawa masuk ke dalam sebuah gang kecil dengan banyak orang anta di depan depot Bang Leo. Jika kamu beruntung, kamu bisa bertemu dengan pemilik dari depot Bang Leo yang bernama Bu Leo. Beliau ini sangat ramah lho, suasana jadi lebih ceria rasanya. Depot Bang Leo ini menawarkan berbagai macam lalapan dan juga urap-urap serta terancam yang segar. Kamu bisa memilih berbagai jenis lalapan seperti ayam goreng dan tahu tempe, serta olahan ikan seperti jale, mujair, dan gorem. Urap-urap yang ada di depot Bang Leo ini punya cita rasa pedas manis yang sangat pas jika digabungkan dengan nasi hangat dan sambal. Semua menu yang dihidangkan di depot Bang Leo disajikan dalam keadaan hangat, jadi kamu bisa semakin lahat memakannya. Untuk satu porsi nasi, goreng dengan urap-urap serta tempe dan sambal, kamu cukup membayar Rp 18.000 saja. Tidak berhenti sampai di situ, kamu bisa menambah nasi, urap-urap, dan tempe tanpa perlu bayar lagi lho. Tapi harus dihabiskan ya, lokasinya ada di depan stasiun, Klojen, Kecamatan Klojen, Kota Malang, buka mulai pukul 6 sampai 12.00 sui ini. Demikian informasi terkait depot Bang Leo yang bisa jadi bibit-bibit viral. Cepat datang ke sana sebelum beneran viral. Sampai jumpa di video selanjutnya.